Intro 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 Istri Indra Bekti Aldillah Jelita buka suara terkait gelar penggalangan dana Istri Indra Bekti Aldillah Jelita mengungkapkan bahwa pihaknya membuka donasi penggalangan dana bagi mereka yang memang ingin membantu suaminya Hal ini lantaran ia merasa Indra Bekti adalah orang yang sangat baik suka membantu sesama Selain daripada biaya perawatan yang besar dan di luar kondisi dirinya sebagai seorang istri Di sini saya dengan kerendahan hati untuk orang-orang baik di sana bisa membantu Mas Bekti Kami bukan merasa kekurangan atau bagaimana tapi sebagai mahluk Allah ini di luar kondisi saya sebagai istri kata Aldillah Jelita Pada Sabtu 31 Desember 2022 Aldillah Jelita memang merasa perawatan Indra Bekti semenjak dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 28 Desember 2022 sudah sangat besar Lalu benarkah Aldillah Jelita sudah tak punya uang lagi untuk membayar biaya sang suami Oleh sebab itu makanya membuka penggalangan dana Namun sebelum lanjut tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita bahas Indra Bekti sudah menjalani operasi untuk menangani pendarahan di otaknya Rawat inap dan dijadwalkan untuk menjalani perawatan dan terapi hingga 20 hari ke depan Terbaru Indra Bekti menjalani MRI Jadi kami yang sudah berusaha ini Kayaknya dengan cara ini kami yakin banget dengan Mas Indra yang sudah sangat baik Suka membantu sesama dengan teman-teman artisnya Atau semua para pemimpin kami mohon kami membuka penggalangan dana kata Aldillah Untuk orang-orang baik mengeluarkan sedikit untuk Mas Indra Karena pengeluarannya akan sangat banyak diperkirakan 20 hari ke depan dan rekor feri panjang ingatannya Lanjutnya Aldillah pun menyebut penggalangan akan langsung tertuju ke Indra Bekti melalui dirinya Ia pun siap mempertanggungjawabkan dan transparan akan penggunaan setiap dana tersebut Saya menjauhkan rasa malu saya Saya harus berusaha untuk Mas Bekti demi kesehatan dia Semoga Allah membantu lewat orang-orang baik yang mau menolong Mas Bekti kata Aldillah Jadi untuk para dermawan yang ingin memberikan sedikit rezekinya silahkan ke nomor ini Aldillah jelita BCA katanya Aldillah mengakui bahwa kondisi Indra Bekti ini memang cukup berat Ia dan keluarga rasakan Namun Aldillah yang sudah menunggu Indra Bekti sejak hari pertama dan tampak lelah Mengaku masih terus berusaha juga berdoa untuk suaminya itu Dalam sejumlah unggahan di Instagram pada minggu 1 Januari 2023 Aldillah mengucapkan terima kasih kepada netizen yang berhati baik Karena membantu dirinya untuk kesehatan Indra Bekti Terima kasih kepada netizen dermawan yang berhati baik atas kebaikannya Untuk kesehatan suamiku Indra Bekti Doa terbaik untuk kalian tulis Aldillah di Instagram story Selain itu ia juga menuliskan Enggak memedulikan pendapat miring orang lain Soal usaha dirinya membantu kesehatan presi yang terkondang itu Aldillah juga mencurahkan isi hatinya yang rindu dengan Indra Dan hanya bisa membaca histori percakapan mereka yang berlangsung di WhatsApp Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton